ya oke halo coy kembali lagi di channelnya rudyxplay dan disini saya tidak tahu ya coy dan ternyata busit itu sudah update ya yaitu di versi 4.3 ya nah disini saya akan coba lihat update-an apa aja yang terbaru ya di versi 4.3 ini nah disini kita buka playstore ya dan disini sudah saya update untuk busitnya dan kita akan coba lihat untuk yang terbaru apa aja nah disini ini untuk yang pertama ada mode baru di multiplayer yaitu apa ini mode balap ya untuk yang kedua disini ada opsi 60 fps di pengaturan visual nah jadi ini bisa sampai 60 ya kemarin itu baru 30 fps ya jadi sekarang sudah sampai 60 oke untuk yang ketiga disini ada event kemerdekaan Indonesia ini berhubungan dengan apa ya 17 ya 17 Agustus nah yang terakhir yang keempat ya disini ada fitur hapus akun pada menu profile coy nah disini kita akan coba untuk membuka game busitnya untuk yang pertama disini ada mode multiplayer ya atau mode balap di mode mapper ya kita akan coba juga oke disini kita akan langsung langsung saja untuk membuka game busitnya coy oke kita buka aja ya nah disini untuk loading screennya juga sudah sudah di rubah ya nah disini kita sudah berada di dalam game busitnya dan disini ada apa ini di sebelah kanan disini terdapat tulisan minigame ya kita coba klik disini nah jadi disini kita bisa bermain apa ini sebuah game ya disini kita tidak akan mencoba ini kita akan coba ya di mode main bareng kita akan coba tes ya saya juga penasaran nah disini kita pilih server Asia saja coy nah disini ada yang terbaru ya yaitu mode balapan ya kalau yang kemarin itu cuma mode konvoy ya disini kita akan coba yang terbaru yaitu mode balapan coy oke kita akan coba ikut di rom orang aja ya di rom orang aja ya kita coba masuk disini coy oke disini kayaknya enggak mantep ya untuk romnya kita coba kita coba kita coba gabung disini waduh disini kita langsung jadi master ya oke disini sudah sudah mulai ya kita tunggu dulu kita coba akan melihat untuk mode balap ini gimana ya saya juga penasaran ya nah disini kita sudah masuk ya di dalam mode balapnya kita langsung gaskan ya disini Oh jadi seperti ini seperti ini ya untuk mode terbaru dari mode balap ya Nah disini kita balapan ya Oke kalem coy oke kita pepet kita akan foto dulu coy oke waduh kita foto buat tamel ya Oke disini kita ada di urutan tiga coy ternyata waduh kita ketinggalan ya oke kita akan coba kejar mereka ya oke 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 disini kita akan coba Kejar ya dua player Yang ada di depan Oke kayaknya kita tidak lanjut Disini karena udah Oh disini masih lab 2 Kita akan cobain Yaitu mode yang lain Atau Apa ya Yang terbaru ya Kita akan coba ini ya Minigame kita akan coba Disini Oke kita akan coba ya Ini mainnya gimana coy Saya tidak tahu ya Yang penting kita cobain aja Nah jadi seperti itu ya Oke kita keluar aja Dari sini Nah untuk menu setting Kita akan coba lihat Apa aja yang terbaru disini Untuk visual Untuk fps seperti yang tadi kita baca ya Disini bisa sampai 60 fps Untuk yang lain masih sama ya Sampai ke bawah Untuk suara masih sama Untuk peta juga masih sama ya Oke seperti itu aja Dan kita akan coba Buat ngelayap ya Kita pilih rute Kalimantan Nah jadi untuk loading screen Seperti ini ya Ini terbaru Dari busit Nah disini Untuk Apa ya Untuk grafis Disini tetap sama ya Disini saya mengaktifkan Yaitu 60 fps Dan di hp saya Disini tidak tembus ya Kalau 60 fps Disini bisa sampai 37 36 Sampai 40 ya Tidak sampai 50 Kalau di hp saya ya Karena disini Cuma hp kentang ya Nah ini dia Yang disebut Event kemerdekaan ya Disini ada bendera merah putih Di sepanjang jalan Nah seperti ini ya Nah disamping kiri dan kanan Ada bendera ya Nah ini fpsnya Turun coy Disini cuma mentok 40 fps coy Sampai 44 Tidak sampai 50 ya Kalau di hp saya Nah ini adalah event Dari kemerdekaan ya Yaitu Bendera merah putih coy Nah seperti ini Dan aku Tidak tahu ya Apakah ada map-map yang baru Di update-an kali ini Dan untuk Booknya Saya juga Masih kurang tahu ya Tetapi Kayaknya Saya lihat di Youtube itu Masih banyak ya Untuk book-book Di update-an kali ini coy Yaitu busit versi 4 T3 ya Kayaknya kemarin itu Saya baca itu Ada book di bagian Hujannya Yaitu tembus Di bagian Interior ya Atau tembus Di dalam Ruang kemudi ya Kalau nggak salah ya Untuk book yang lain Juga kurang tahu ya Oke untuk yang lain Masih sama Seperti di versi-versi Sebelumnya coy Oke kita akan coba Foto dulu Oke Jadi kurang lebih Untuk Apa ya Update-an kali ini Seperti itu ya Untuk detail yang lain Saya juga kurang tahu Yang penting Disini saya juga Sudah mencoba ya Oke dan Untuk videonya Saya kira Cukup sampai disini Saja ya Untuk Review Update-an kali ini Dan terima kasih Sudah menonton Video ini Dan mohon maaf Barangkali Untuk video ini Kurang lengkap ya Dan Terima kasih Sekian dari saya Sampai bertemu Di video Selanjutnya Sampai bertemu